Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat bolu tanpa oven Tanpa dikukus yang hasilnya super ngembang Super enak dan super lembut ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu tanpa oven, tanpa dikukus Ban-ban yang aku gunakan Oke untuk ban yang pertama yang aku gunakan ada 2 butir telur Kemudian tambahkan dengan 100 gram gula Seperempat sendok teh vanili Setengah sendok teh SP Kemudian mixer untuk bahan adonan telur Sampai ngembang putih dan berjejak Dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi ya mams Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk ban selanjutnya aku tambahkan 125 gram tepung terigu segitiga biru Yang sudah aku tambah dengan 1.4 sendok teh baking powder Ayah kedua bahan tersebut Supaya tidak ada yang bergerindil Setelah itu mixer lagi adonannya Cukup tercampur rata Dengan menggunakan kecepatan yang terendah ya mams Nah tambahkan juga 1 bungkus santan instan Kemasan 65 ml Nah dalam mixer adonannya ini jangan terlalu lama ya mams Cukup tercampur rata Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 75 ml minyak goreng Nah lanjut aku campur rata lagi adonannya dengan menggunakan spatula Ini untuk memastikan supaya tidak ada minyak goreng yang masih mengendap di bawah adonan Dan untuk langkah selanjutnya aku ambil sedikit adonannya sekitar 3 sendok makan Untuk adonan yang sedikit ini aku tambahkan dengan pasta coklat secukupnya Untuk adonan yang tersisa banyak ini aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya Setelah itu masukkan masing-masing adonan ke dalam kantong plastik segitiga Nah seperti ini ya mams Lalu panaskan teflon cetakan apem yang sudah diolesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis Masukkan terlebih dahulu adonan pandan ke dalam teflon cetakan Setelah itu buat motif dengan menggunakan adonan coklat ya mams Di atas adonan pandan Nah untuk bentuk motifnya ini bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian panggang adonannya dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil Selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang Sesuaikan dengan kondisi kompor masing-masing ya mams Dan setelah 25 menit aku panggang Untuk bagian atas bolu coklat pandan sudah kering Itu tandanya sudah matang Dan untuk langkah yang terakhir aku coba review hasil akhir dari bolu coklat pandan Untuk hasilnya seperti ini ya mams Sangat cantik sekali Tingkat kematangannya pas Nggak terlalu gosong Nah seperti inilah hasil dalam dari bolu coklat pandan Hasilnya super ngembang banget Rasanya super enak Dan super lembut Meski tanpa menggunakan oven Dan tanpa dikukus ya mams Oke mams sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye 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 bye